Halo teman-teman semua, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mendaftarkan diri di Revo You Mini Course Product Management dan selamat datang karena telah berhasil bergabung di server Discord kami untuk bersama-sama belajar terkait product management di mini course ini. Perkenalkan, nama aku Echa, disini sebagai salah satu student counselor di Revo You Barang Dea yang akan membantu dan menemani kalian selama satu minggu depan di mini course ini. Dan untuk agenda kita hari ini adalah kita akan bersama-sama mengeksplore channel-channel Discord-nya supaya nantinya kalian lebih paham cara penggunaan Discord dan tentunya akan mempermudah kalian dalam mengikuti mini course product management nanti. Oke, langsung aja kita bedah channelnya satu persatu ya teman-teman. Channel yang pertama ada channel BacaID dulu. Di channel BacaID dulu kami memberikan server overview yang isinya fungsi dari masing-masing channel yang ada di server Discord ini. Misalnya ada channel BacaID dulu, persiapan, kenalan yuk, dan masih banyak lagi yang bisa kalian baca detailnya di channel BacaID dulu. Dan untuk channel-channel ini akan punya fungsinya masing-masing ya teman-teman. Misalnya channel announcement. Channel ini akan kita gunakan untuk memberikan pengumuman seputar mini course, kemudian channel lecture. Akan kita gunakan untuk memberikan informasi seputar link lecture atau link YouTube. Dan form absensi. Untuk detailnya bisa kalian baca dan kalian bisa explore channelnya satu persatu ya teman-teman. Dengan klik yang biru-biru ini, nanti kalian akan langsung diarahkan ke channel tersebut. Kemudian kita juga punya peraturan Discord review mini course. Jadi buat kalian yang sudah berhasil bergabung di server Discord kami, jangan lupa untuk mengganti foto profile kalian dengan foto asli dan mengubah nickname Discord kalian dengan nama lengkap kalian ya teman-teman. Kemudian jangan lupa untuk menyalakan notifikasi Discord-nya supaya kalian bisa mendapatkan semua informasi mini course dan nggak ada informasi yang ketinggalan seputar mini course ini. Dan buat kalian yang pengen menonton tutorial Discord-nya, karena kalian baru kenal sama Discord atau belum paham banget cara penggunaan Discord, kalian bisa klik link yang ini untuk menonton video tutorial Discord-nya. Move ke channel persiapan. Di channel persiapan ini kita akan memberikan jawaban seputar pertanyaan yang sering kalian tanyakan di mini course ini. Misalnya ada seputar lecture, seputar sertifikat, dan masih banyak lagi. Dan kemudian kita juga punya product management community, teman-teman. Jadi buat kalian yang pengen berinteraksi dengan para peserta yang lain, atau pengen keep in touch dengan tim Revoyu, atau bahkan pengen tahu insight-insight terbaru seputar product management, kalian bisa langsung follow link in page kita di link yang sudah kita berikan di channel persiapan untuk follow link in page kita. Kita juga punya full stack product management program, teman-teman. Jadi buat kalian yang tertarik untuk belajar lebih dalam seputar product management, dan pengen memulai karir di bidang product management, kalian bisa langsung mendaftarkan diri kalian di full stack product management program yang kita punya. Dan untuk detail-detailnya, kalian bisa langsung tanyakan ke personal chat BFM Revoyu untuk detail programnya, teman-teman. Dan di channel ini kita juga memberikan materi-materi yang bisa kalian baca untuk mempersiapkan diri sebelum lecture dimulai nanti, teman-teman. Untuk materi-materinya, artikel-artikelnya, kalian bisa langsung baca dan klik link yang ada di channel persiapan, dan bisa kalian baca kapanpun. Jadi saran aku kalian bisa baca, teman-teman, materi-materinya, supaya nanti ketika minikurs berlangsung, kalian sudah lebih siap untuk mengikuti minikursenya, karena sebelumnya kalian sudah baca materi-materi yang ada di persiapan. Oke, move ke channel kenalan yuk, teman-teman. Di channel kenalan yuk ini, kalian bebas untuk berkenalan dengan teman-teman peserta yang lainnya. Misalnya, Alvina Maria, teman-teman. Alvina memperkenalkan diri bahwa dia dari Jakarta, dan dia juga memberikan link-in profile dia di sini. Jadi, buat teman-teman yang mau kenalan dan mau memperluas networking, kalian bisa langsung kenalan di channel kenalan yuk. Kalian bisa juga memberikan link dari link-in profile kalian, atau social media yang kalian punya. Move ke channel butuh bantuan. Jadi, di channel ini, kalian bisa bertanya kalau ada yang masih belum kalian ngerti seputar minikurs ini. Nanti akan ada aku, Dea, dan support squad yang akan membantu men-show pertanyaan kalian di channel ini, ya, teman-teman. Gitu. Oke, kalau tadi kita membahas channel-channel yang ada di waiting room, kalau kalian sebelum minikursnya dimulaikan, kalian baru bisa melihat channel-channel ini, ya, teman-teman. Nantinya, menjelang hari H, kita akan membukakan minikurs channel yang akan kita gunakan untuk minikurs nanti. Channel-channelnya ada apa saja, kita juga akan berdasar satu persatu. Channel yang pertama, ada channel announcement, teman-teman. Di channel ini, kita akan memberikan informasi dan pengumuman penting seputar minikurs. Jadi, buat teman-teman yang nggak mau ketinggalan informasinya, kalian bisa langsung pantengin dan nyalain notifikasinya di channel ini. Kemudian, ada channel lecture. Di channel lecture ini, kita akan membagikan agenda, link YouTube, dan link absen selama minikurs ini. Jadi, untuk agendanya, kalian bisa langsung lihat detailnya di channel lecture ini, ya, teman-teman. Dan nantinya, untuk link YouTube dan link absen akan kita perbaharui setiap harinya, ya, teman-teman. Jadi, kalian bisa stay tune terus di channel ini dan nyalain notifikasinya, supaya kalian bisa dapetin info-info penting seputar link YouTube dan link absen supaya nanti kalian bisa join ke minikursnya. Oke, kemudian ada channel assignment. Channel assignment ini adalah tempat di mana kita akan memberikan tugas selama minikurs. Misalnya, ada certification test dan case study, ya, teman-teman. Di minikurs ini, tugasnya ada dua seperti yang sudah aku sebutin tadi. Dan nantinya, informasi terkait certification test dan case study ini akan kita bagikan di channel ini setelah minikurs day one selesai. Dan untuk pengerjaannya, kalian baru bisa mengerjakan itu di hari kedua setelah minikurs hari selasa selesai. Jadi, mohon bersabar, ya, teman-teman. Kemudian, ada channel discussion MC. Jadi, di channel ini, kalian bebas untuk berdiskusi seputar materi minikurs atau product management. Nantinya, kita bisa sharing-sharing dan berdiskusi bareng-bareng teman-teman yang lainnya atau tim review di channel ini juga, ya, teman-teman. Jadi, kalian boleh berdiskusi apapun seputar materi minikurs dan product management di channel ini. Kemudian, ada channel as certification. Di channel ini, kalian bisa memberikan pertanyaan seputar certification test atau case study kalau kalian masih ada yang belum jelas, gitu, ya, seputar tugas-tugasnya. Kalian bisa langsung tanyakan di channel ini. Nanti akan ada aku, Dea, dan tim support squad yang akan membantu menjawab pertanyaan kalian. Seperti itu. Jadi, kalian bisa explore dan bisa pahami fungsi dari masing-masing channelnya, teman-teman, supaya kalian bisa mempergunakan channel sesuai dengan fungsinya. Kemudian, ada chill space kategori, nih, teman-teman. Jadi, buat kalian yang suka belajar sambil ngecil, gitu, kita akan memberikan wadah buat kalian seperti ada games room dan play musik, gitu, ya, di channel ini. Jadi, kalian juga bisa. Yang pertama, ada games room. Nah, di games room ini, kalian bebas untuk bermain games dengan bot yang udah kita sediakan di channel ini, ya, teman-teman, untuk cara bermainnya atau apa aja sih gamesnya. Kalian bisa langsung klik pin message untuk tahu komando-komando apa aja, bagaimana cara bermainnya, dan permainan apa aja yang ada di channel ini. Untuk sejauh ini, kita ada trivia quiz, werewolf, hangman, dan gartik, teman-teman. Jadi, untuk trivia games dan werewolf, kalian harap menunggu tim review yang akan mengadakan games ini. Jadi, kalian bisa stay tune terus di Discord review minikurs, ya, teman-teman, supaya nanti kita bisa seru-seruan bareng untuk main games bareng-bareng di channel ini. Kemudian, untuk permainan lainnya, kalian bisa mainkan secara mandiri kapanpun kalian mau. Jadi, kalau kalian lagi pengen main games dan punya waktu kosong, kalian bisa langsung main games kok, teman-teman, di channel ini. Kemudian, ada channel Rack Your Music. Di channel ini, kalian bisa memutar lagu kesukaan kalian. Mungkin aku akan kasih contoh, ya, teman-teman, untuk cara memutar lagunya. Yang pertama, kalian ini harus connect di channel voice channel kita, yaitu Music Room. Setelah kalian connect, kita akan kembali lagi ke channel Rack Your Music. Nantinya, komandonya yang kita akan pakai adalah, kalian bisa ketik slash, play, spasi, lagu yang kalian mau puter. Misalnya, aku mau puter lagu happier, ya, teman-teman. Seperti ini, nanti kalian bisa langsung enter. Nanti botnya akan langsung memutar lagu yang kalian pilih tadi. Gitu. Kemudian, kita juga punya product management community, teman-teman. Jadi, buat kalian yang sudah selesai mini course-nya, kalian bisa tetap stay di Discord. Nggak perlu live, nggak perlu keluar, karena kita akan ada acara-acara yang lain seputar product management, dan tentunya kita akan tetap bisa berkomunikasi dengan peserta yang lainnya di kategori ini. Tapi untuk sekarang, kalian belum bisa ngelihat ini ya, teman-teman, channel-channel ini, dan nanti akan kita buka aksesnya setelah rangkaian review mini course-nya sudah selesai. Jadi, kalian harus bersabar ya, teman-teman, untuk dibukakan channel product management community-nya. Yang pertama, ada community rules. Di channel ini, kita memberikan kategori overview, teman-teman, di product management community. Kalau misalnya tadi, di channel Baca ini dulu, itu lebih ke server overview yang akan kita gunakan selama mini course, tapi kalau di community rules ini, lebih ke kategorinya. Misalnya ada community rules, checkpoint, dan lain sebagainya yang punya fungsinya masing-masing juga, yang bisa kalian lihat detailnya di channel community rules. Kemudian, kita juga punya bonus Mipoids buat kalian yang aktif di Discord kita. Jadi, setiap kalian aktif, kalian itu akan mendapatkan 3 sampai 5 poin setiap menulis satu chat di Discord. Jadi, semakin banyak kalian ngechat-nya, semakin aktif kalian di Discord, semakin banyak juga poin yang akan kalian dapetin. Dan nantinya, poin-poin yang kalian dapetin ini bisa kalian tukerin dengan merchandise dari RevoU. Jadi, aku saranin, kalian bisa tetap aktif di diskusi, aktif ngechat di Discord ya, teman-teman. supaya kalian punya banyak poin dan nantinya bisa kalian tukerin dengan merchandise RevoU. Gitu. Dan buat teman-teman yang pengen ngajakin temannya atau saudaranya atau keluarga kalian untuk ngikutin mini course ini, kalian bisa langsung klik community rules ya, teman-teman, untuk ngajak teman kalian dengan referral. Nah, nanti setiap referral ini kalian akan dapat hadiah Mipoids, yaitu 15 Mipoids ya, teman-teman. gitu. Kemudian, ada channel check point. Di channel ini, kalian bisa check point atau redeem point kalian di channel ini. Untuk caranya, check point dan redeem point dengan merchandise RevoU, kalian bisa langsung klik pin message untuk tahu cara-caranya ya, teman-teman. Misalnya, aku sudah kasih contoh nih di sini. Aku pakai komando ini, kalian bisa ketik T points, kemudian nanti botnya akan ngasih tahu nih jumlah poin yang kalian punya berapa. Aku sudah punya 4 poin, jadi kalian bisa kumpulin sebanyak-banyaknya dan check point kalian di channel check point ini. Kemudian, ada channel New Insight ya, teman-teman. Di channel ini, kita akan memberikan artikel dan informasi yang akan menambah insight dan pengetahuan kalian. Jadi, buat kalian yang pengen nambah insight-insight baru, kalian bisa langsung pantangin channel New Insight untuk tahu info-info terabitnya seputar product management. kemudian, ada channel Job Seeker. Di channel Job Seeker ini, kalian bisa berbagi loangan pekerjaan terkait product management ya, teman-teman. Dan kalian, kalau Job Seeker, kalian bisa cari juga loangan pekerjaan yang sudah di-share teman-teman peserta yang lainnya di channel ini ya, teman-teman. Jadi, channel ini bakal berguna banget buat kalian share pekerjaan atau kalau kalian mau mencari pekerjaan juga. Gitu. Kemudian, yang terakhir, ada channel Ngobrol Yuk. Jadi, di channel ini, kalian bebas berdiskusi tentang hal apapun, teman-teman. Mulai dari insight seputar product management atau seputar business kalian dan pekerjaan kalian. Jadi, feel free aja buat kalian berdiskusi dengan peserta yang lainnya dari batch-batch sebelumnya juga. Jadi, kalian bisa tetap keep in touch dengan teman-teman yang lainnya. Bisa tetap berkomunikasi di channel-channel ini. Oke, ini channel terakhir ya, teman-teman di server Discord kita. Kalian bisa explore channelnya satu persatu supaya lebih paham fungsi-fungsi dari tiap-tiap channelnya. Dan, selamat belajar di review mini course. Semoga di mini course ini kalian bisa dapat pengetahuan, insight-insight baru dan tentunya networking yang lebih luas ya, teman-teman. Sip, segitu aja dari aku. Thank you banget, teman-teman, yang udah dengerin penjelasanku pada hari ini. semoga bisa berguna dan semangat mini course-nya. See you. Bye-bye. Bye. sub indo by broth3rmax